Terima kasih telah menonton Dan inilah salah satunya yaitu rute di lintas barat Aceh Video yang berdurasi 10 menit ini dapat Anda lihat Bagaimana situasi dan kondisi di lintas barat Aceh Khususnya dimulai dari kota Subulus Salam hingga kota Banda Aceh Pada rute lintas barat Aceh ini Jarak tempuhnya adalah lebih kurang 584 km Saya menempuhnya dimulai dari selatan Yaitu kota Subulus Salam Sebagai kota perbatasan dengan Sumatera Utara Setelah Subulus Salam saya menyusuri menuju kota Tapak Tuan Kemudian bermalam di Blankpidi Pada hari berikutnya saya lanjutkan perjalanan Menuju Mulaboh Ke Padang Ke Loh Nga Hingga Banda Aceh ами Cualitas selamat menikmati menariknya dalam perjalanan lintas barat ini khususnya setelah Mulaboh saya dapat menyaksikan sendiri sejarah tsunami yang melanda kawasan ini setidaknya saya berhenti sebentar untuk memberikan penghormatan kepada warga setempat yang pernah kena musibah tsunami kemudian pada titik tertentu kita dapat berhenti untuk menyaksikan pemandangan ke alam samudera Indonesia melalui puncak gunung di sini perjalanannya menanjak menuju perbukitan bahkan menyisir perbukitan yang langsung berhadapan dengan lautan samudera Indonesia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati